Intro Sahabat pemimpin yang hebat Sesudah Anda sebagai seorang coach Melakukan proses opening dengan baik Maka kita akan berlanjut di sebuah tahapan etable berikutnya Tahapan yang kedua yaitu clarify Memperjelas kondisi dan situasi Apa saja yang harus kita clarify? Apa saja yang harus kita perjelas? Melakukan proses penjelasan adalah Proses untuk mendapatkan yang pertama Gap atau kondisi atau sebuah masalah Untuk mendapatkan gap, kondisi atau masalah Anda harus mengetahkan kondisi yang saat ini Dan kondisi yang diinginkan Di dalam konteks video nanti akan Anda saksikan Anda sebagai seorang coach Harus bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan Untuk menggali kondisi saat ini Seperti apa? Dan seharusnya seperti apa? Itu yang dinamakan sebagai menemukan gap Kemudian yang kedua Anda harus menemukan data-data dan fakta Ingat bahwa yang namanya data adalah suatu hal Yang terdiri dari angka Dari situasi Dari kejadian yang harus Anda sajikan Klarifikasikan bersama-sama dengan seorang coach Tidak bisa kita mengklaim bahwa data yang kita miliki Andalah data yang paling benar Anda harus klarifikasikan data Anda Atau Anda harus klarifikasikan data dari coach Sehingga timbul kesepakatan bersama terhadap data dan fakta Terus yang menarik Kita harus juga klarifikasikan Suatu poin yang dinamakan asumsi Apa itu asumsi? Asumsi itu adalah sebuah perkiraan Sebuah hipotesa Sebuah praduga Terhadap hal-hal yang belum tentu benar Nah oleh karena itu Anda diskusikan Asumsi yang Anda dengar Asumsi yang mungkin dilontarkan oleh orang lain Atau asumsi yang diberikan oleh sang coach Sehingga kemudian kita bisa menentukan Apakah asumsi tersebut Bisa kita perlakukan Sebagai suatu data dan fakta Kemudian yang tidak kalah penting Yang terakhir Poin yang empat Di dalam klarifikasi Anda harus pastikan Bagaimana feeling atau perasaan Dari sang coach Terhadap gap Terhadap kendala Terhadap masalah yang dia miliki Tentu saja menjadi tidak lucu Jika gap ditemukan Ternyata sang coach merasa It is fine Tugas kita seorang coach adalah Untuk meletakkan kesadaran Kepada diri sang coach Bahwa gap tadi adalah suatu hal Yang akan diperbaiki oleh sang coach Tertarik? Kalau begitu Kita saksikan Videonya Sebagai berikut ini Silahkan Terima kasih telah menonton!